Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Mas Naim Otomotif Di channel Amatiran Kali ini kita kedatangan Suzuki Nyogeri Karena memang Kebanyakan mobilnya wake up Untuk Lokasi kami Katanya keluhannya susah hidup Bukan susah strator ya bro Susah hidup Dan check engine Katanya menyala juga Katanya juga speedometer Juga tidak jalan Kita tes saja Sama-sama Oh, ini sesuai Dengan keluhan teman-teman ya Banyak yang ditanyakan Kenapa Nyogeri susah banget Untuk hidup Stratornya enak, cuma hidupnya lama Nah, kita sambil gas Tandang-tandang teman-teman denger ya Ini susah nih kita strator Kita gas Bantu gas Nah, hidup Dan check engine menyala Jadi untuk Ini hidupnya Kita harus bantu gas ya Kita pocok gasnya Cuma tetap panjang Untuk stratornya Oke, kita lihat keluhan yang lain Nanti kita fokus Ke strator panjang ya bro Kenapa stratornya panjang Oke, kita otos jalan dulu Kita lihat Otos kondisi jalan Ternyata Sepeda metalnya tidak jalan Ini mobil normal ya bro ya Tidak ada sinjal atau apa nih Ini kita lihat nih Cuma yang dinyala 12 meter terjalan Sama tadi Statornya panjang banget Ini suhunya Tidak tahu ya Untuk suhu mesinnya Karena tidak ada Meternya disini Bukan manual Dia pakai lampu Jadi kita coba Matikan dulu Apanya masih Starter panjang Saat sesudah hidup Masih panjang bro Kita kocok aja dulu Nah, jadi harus dikocok gasnya Baru bisa nyala Untuk kita cek Kalau seperti ini Kita skenario dulu ya bro ya Seperti biasa Jangan main tempat-tempatan Karena bisa ngerusak Komponen yang lain Kalau semua di cek Jadi baiknya Memang harus di skenario Prosedurnya memang begitu bro ya Itu bukan dari saya Memang dari sana Mencoba gitu Oke Kita kebengkel Ke atas jalan dulu Soalnya ini agak jauh Yang penting Masalahnya sudah tahu 10 meter gak jalan Cek yang dinyala Dan start terpanjang Tapi untuk video kita kali ini Itu kita fokus Ke start terpanjang dulu ya Kalau 10 meter mungkin Sensor Aduh Mungkin sensor VSS nya ya Sudah sering di video kami Cek aja di video video kami Untuk sensor VSS yang bermasalah Untuk mobilnya Gary Oke Lanjut Jangan kemana-mana Saksikan terus untuk videonya Nanti kita langsung ke skenario F Ini kita sudah sampai di biker Kita matikan Kita coba starter lagi Panjang bro ya Kita kocok nih gas nya Lalu bisa nyala Oke Kita langsung ke skenario Ini Tidak tergantung suhu ya Beliau mau suhu dingin Atau panas Itu tetap panjang Untuk startarnya Jadi kita cek Karena banyak Permasalahan Stator panjang itu Biasanya ada yang Di suhu dingin Ada yang di suhu panas Biasanya begitu Kalau ini rata Suhu panas Suhu dingin Atau suhu normal Ini dalam kondisi suhu normal Ini tetap panjang Untuk startarnya Oke Kita skenario aja dulu Skenario kita Untuk nyugiri Yang starter panjang Kita langsung Red forward Oke Ini P0500 History Kok history ya Vehicle Speed Sensor E Ini Biasanya permasalahan Memang di Speed sensor nya Atau di perkabelannya Atau sensor VSS nya Yang P0500 Terus yang kedua P0335 Crank shaft Position sensor Circuit Jadi ini sensor CKP ya Crank shaft Ini sensor CKP Bermasalah Entah itu perkabelannya Biasanya Kalau ada tanda A Seperti ini Itu Di perkabelan Biasanya Bisa juga Dari sensornya Jadi P0335 Ini yang menyebabkan Mungkin Untuk startar panjangnya Ini Kenapa Bisa startar panjang Oke Mungkin untuk Scannernya Itu aja Bro ya Nah Nggak usah panjang-panjang Untuk scanernya Karena Ini untuk Mempermudah saja Jadi Kita Permasalahan Kita cek di bagian ini Di sensor CKP Sama Sensor VSS Oke Kita fokus ke Starter panjangnya Kita fokus ke P0335 Itu Penelengsa Posisi sensor E circuit Oke Jangan kemana-mana Saksikan terus Untuk videonya Kita langsung Ke gendaranya Oke Bro ya Eh Handalnya rusak lagi Dulu Ini kita cek Sama-sama Kita langsung cek Di sensor CKP-nya Sensor CKP-nya Di bawah Oke Oke Kita angkat dulu Kita cari posisi Yang tersebut Ya Sensor CKP-nya Di dalam sana Ini program Lagi Kita langsung Masih Ini ya Posisi mesin Normal Ya Tidak ada Sinyal Atau apa Oke Kita perlihatannya Tung Sensor CKP-nya Di situ Di bawah Situ Nanti kita cek Kita cek dulu Karena Karena posisinya Agak susah Ini di sensor Atau di perkabelannya Nanti kita cek Cek dulu Ini ya Untuk sovetnya Ini Kalau ganti Agak susah Ya Posisinya Susah Di dalam sana Oke Kita cek Cek dulu Oke Bro ya Ini sudah ketemu Belum kita bongkar Ini setelah Kita betul-betul Lihat tadi Ternyata Ini Nanti Bongkaran Dari sini Ya Kalau agak susah Kita bisa buka Puli Alternator Atau Puli Tensioner Itu Yang ini Ini Atau ini Posisinya Di sini Itu Pecah Tuh Nah Lihat Tanda Itu pecah Kenapa Bisa pecah Ya Di dalam Posisinya Bisa terlihat Ke sebelah Kanan Seperti Eh Ke sebelah Kiri Posis Nah Ini yang Menyebabkan Starter Panjang Dalam Suhu Dingin Panas Ataupun Dalam Suhu Normal Ataupun Dalam Suhu Idol Ya Itu Sudah Fix Permasalah Di Sensor CKP Nanti Kita Bongkar Diganti Atau Coba Dipendain Ini Kita Bongkar Aja Dulu Nanti Saya Sekalian Ngecek Sensor PSS Ternyata Setelah Kita Lihat Untuk Pembongkaran Sensor CKP Kita Geser Alternator Jadi Kita Bukal Kompol Seperti Biasa Dautnya Ini Adgesternya Dipendorin Ini Juga Sama 14 Kalau Lihat Ganti Kompol Ada Di Video Lagi Sudah Jadi Nanti Alternator Komplanya Bisa Kita Geser Kesana Oke Kita Bongkar Dulu Kita Buka Dulu Kompol Komplanya Ini Lantan Lantanya Kita Geser Kesana Kompol Kita Lepas Ini Kita Pakai T10 Soket Yang Lepas Kalau Yang Disini Tidak Perlu Sepertinya Jadi Nanti Kita Buka Soket Bawah Yang Disensor CKP Sepertinya Seperti Gini Kita Buka Dulu Ya Dulu Ya Sudah Lepas Nih Kita Buka Soket Ya Terumah Ya Oke Buka Dulu Soket Seperti Itu Soket Ini Terjabut Yang Ini Jadi Agak Berat Untuk Diakalin Ini Baiknya Memang Diganti Kalau Sudah Positif Seperti Ini Maksudnya Sudah Kelihatan Rusak Seperti Ini Jadi Kita Tidak Perlu Ya Ngejek Berkampalan Kita Langsung Saja Ganti Oke Saya Rasa Berkampalan Naman Jadi Kita Selesai Ganti Ini Ini Harusnya Seperti Ini Kenapa Bisa Patah Padahal Di Dalam Kenapa Coba Tidak Mungkin Harusnya Kenapa Ini Bisa Rusak Karena Aneh Posisinya Seperti Ini Yang Mudah Ada Barang Seperti Ini Seperti Kayak Mirwave Sensor CMP Punya Futura Cuma Kita Lihat Kemudian Ada Barang Oke Dan Kamu Saksikan Terus Untuk Videonya Kita Tinggal Ganti Ini Aja Oke Bro Ya Maaf Ini Kita Membenahin Cuma Sudah Dangkal Bro Ya Sudah Dalam Betul Ini Tertarik Jadi Saya Tidak Yakin Untuk Membenahin Jadi Kalau Seperti Ini Jauh Banget Ya Patah Ini Yang Ini Itu Di Dalam Sana Jadi Saya Sarankan Ganti Saja Ini Harganya Lumayan Bro Ini Harganya Rp800.000 33220 6410 Ini Punya Futura Ini Sama Punya Sensor CMP Futura Atau FB Itu Sama Untuk Sensor CKP Ini Untuk Sensor CKP Nyoker Ini Sudah 3 Kabel Beda Dengan Futura Masih 2 Kabel Dan Ini Sensor CMP 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 Putura Atau IPB Kalau CMP Ini Mirip Sama Barangnya Oke Kita Langsung Pasang Saja Ini Kodenya Harganya Ini Sekitar 800 Lebih Tergantung Kondisi Atau Tempat Teman Teman Harga Itu Beda Beda Tempat Beda Sensor CKP Atau Sensor CMP Untuk Futura Ini Sama Dengan Sensor CKP Untuk Nyoker Oke Kita Lanjut Pasang Kita Pasang Aja Dulu Nanti Kita Langsung Tes Untuk Bentarannya Oke Jangan Kemana Mana Saksikan Terus Untuk Videonya Oke Ini Sudah Kita Pasang Kita Tinggal Pasang Gampel Ini Aslinya Posisinya Seperti Itu Untuk Sensor CKP Seperti Itu Ini Sudah Pasang Nanti Kita Tinggal Tes Kita Pasang Fumbel Dulu Kita Tampak Sekiranya Kita Coba Langsung Starter Nanti Saya Rasa Langsung Ceng Untuk Starter Kita Langsung Hidup Untuk Musim Oke Kita Lanjut Dulu Kita Pasang Fumbel Dulu Oke Ini Sudah Kita Pasang Untuk Fumbel Sudah Kenceng Kenceng Oke Sebelum Penggantian Sensor CKP Jangan Lupa Cabut Minus Akhir Untuk Sensor SS Atau Fable Speed Atau Sensor 12 Meter Itu Tidak Ada Barang Jadi Kita Ganti Jadi Ini Permasalah Masalah Masih Ada Yaitu C-injin Masih Nyalah Nanti Karena Sebenarnya Berbenturan Tapi Saya Rasa Untuk Standarnya Pasti Sudah Teratasi Oke Kita Sama Sama Kita Coba Startle Tanpa Kita Scaner Kita Langsung Startle Boleh Oke Cuma Baiknya Di Scaner Nanti Di Scanning Atau Di Hapus Ya Bule Untuk Pode Error Supaya Bersih Ada History Hori Oke Kita Langsung Startle Kita Coba Kita Lihat Di Mesin Aja Kita Startle Langsung Untuk Tutorial Kita Sampai Disini Bule Cara Mengatasi Starter Panjang Untuk Duzuki Newberry Starter Panjang Itu Di Semua Suhu Baik Suhu Dingin Ataupun Panas Itu Tetap Starter Panjang Baru Bisa Dung Mesin Beda Lagi Dengan Permasalahan Starter Panjang Saat Suhu Dingin Atau Suhu Panas Oke Mungkin Sekian Untuk Tutorial Nanti Untuk Scenalnya Kita Hapus Data Hapus Berokode Terus Hapus Memang Harus Di Scanner Harus Di Hapus Untuk Detail Dan Untuk Ini Karena Ada Dua Pemasalahan Ada Sensor PSS Juga Bermasalah Jadi C-Engine Nanti Kita Nyala Karena Sensor PSS Juga Bermasalah Cuma Untuk Starter Sudah Teratasi Untuk Starter Panjang Karena Permasalahan Ada Di Sensor CKP Oke Sekian Semoga Jadi Ajuan Dan Bermanfaat Wassalamualaikum Wrahm 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 Sampai Jumpa Di Tutorial Kami Berikutnya Terima Tidak Sampai Perbaikan Kita Skandal Sampai 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 itu kadang rusak, kadang tidak biasanya seperti itu, makanya history juga V0335 yang bermasalah sebelumnya, kadang subposition sensor sudah history, jadi kita langsung read full code untuk menghilangkan data error atau check engine yang menyala maksud saya clear full code oke, ini sudah check engine sudah mati, kita cek errornya, sudah aman oke, itu saja kita langsung ke gendaranya oke, ini ya challenge ini ada ya kita ngerti 50 meter nya dengan jalan oke, itu saja sampai jumpa di video selanjutnya 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 sampai jumpa di video selanjutnya